Seperti yang sudah kalian ketahui kalau beberapa hari yang lalu berita mengenaskan terdengar dari Riot Games Dimana mereka telah melakukan PHK massal kepada karyawannya dengan total 530 orang Atau setara juga dengan 11% dari angka keseluruhannya Nah, semenjak adanya berita ini, beberapa di antara kalian mungkin merasa takut atau penasaran Bagaimana dengan proyek game Riot yang kalian mainkan sekarang ini? Apakah akan ada perubahan atau bahkan diberhentikan? Well, mari kita jelaskan Top Up World Core Wild Rift atau Riot Points League of Legends tempatnya ada di Eve Gameshop Dapatkan harga yang murah dan proses pengerjaan yang cepat Pergi ke website-nya, pilih nominalnya, dan nikmati hasilnya Ketika ada satu perusahaan yang melakukan PHK besar, maka produk dari perusahaan tersebut tentu terancam masa depannya Entah itu produk fisik atau digital sama saja Dalam kasus Riot Games, produk yang mereka buat adalah video game Dan dengan adanya PHK kemarin, maka tentu saja akan ada game yang ikut terdampak masa depannya So, dalam video ini kita ingin menjelaskan apa saja proyek yang masih akan dikerjakan oleh Riot Mana yang dikurangi kuotanya, dan mana yang diberhentikan sepenuhnya Karena disini masih ada banyak proyek yang sedang dikerjakan oleh Riot Walaupun mereka telah melakukan PHK besar kemarin Pertama, masuk ke dalam kategori proyek yang masih akan dikerjakan oleh Riot Hal ini meliputi 4 game utama mereka Tentu saja League of Legends dan Valorant adalah 2 game utama mereka Sekaligus menjadi sumber pemasukan utama Alhasil, kalian masih bisa mengharapkan update secara normal dari game ini untuk masa depannya Mulai dari update page, skin baru, dan lainnya masih akan tetap normal Hal yang sama juga bisa dikatakan kepada Teamfight Tactics dan Wild Rift Yang walaupun bukan sumber utama dari Riot, tapi mereka masih percaya kepada masa depan kedua game ini Mereka juga tidak akan membuat perubahan kepada masa depannya Jadi bagi kalian para pemain Wild Rift yang kita tahu di Indonesia ada cukup banyak Tenang saja karena semuanya masih akan tetap normal Kalian masih bisa mengharapkan konten update page, skin baru yang walaupun akan ada banyak gacha Tapi masih akan ada skin baru Selanjutnya ada champion baru dan lainnya masih bisa kalian harapkan update secara normal Selanjutnya mari kita masuk ke dalam kategori project yang belum dirilis Tapi Riot masih aktif mengerjakan projectnya untuk masa depan Ini adalah project masa depan Ada yang sudah terbentuk secara jelas seperti Project L Tapi masih ada juga yang masih berupa konsep dan sering juga disebut sebagai R&D Pertama, Project L alias game fighting dari Riot Games dipastikan aman Riot bahkan mengatakan kalau sejauh ini projectnya terpantau stabil dan lancar Bagi kalian yang sudah menantikan game ini Maka bersiaplah karena tahun ini Riot akan memberikan update terbaru mengenai project ini Dan bisa saja Riot akan mengumumkan nama resminya atau bahkan tanggal perilisannya Selanjutnya adalah project MMORPG yang walaupun tidak dijelaskan oleh Riot pada artikelnya kemarin Project ini masih terpantau masuk ke dalam kategori project R&D Dan kabar baiknya setelah kita pantau di media sosial Karyawan Riot yang terlibat dalam project ini mayoritasnya masih bekerja di sana Dan tidak terkena PHK masal ini Jadi, iya project ini masih berlangsung Hanya saja kalian jangan dulu mengharapkan adanya update dalam waktu dekat Ingat, disini kita sedang membicarakan tentang project game MMO Dan bagi kalian yang tahu, kalau game seperti ini pembuatannya tidak akan selesai dalam waktu yang singkat Waktu 3 atau 4 tahun saja kita rasa tidak akan cukup Next, kita punya Arkane yang walaupun bukan sebuah game Tapi ini masih termasuk dalam project masa depan Riot yang belum dirilis Dan tentu saja setelah melihat kesuksesannya pada musim pertama Riot tidak perlu banyak pikir untuk melanjutkan project ini di masa depan Musim keduanya masih ditargetkan untuk rilis pada bulan November tahun ini Dan untuk selanjutnya kita tidak tahu apakah akan ada season 3 atau bagaimana Tapi setidaknya untuk season 2 semuanya sudah ditetapkan secara normal Hytale, sebuah project misterius yang mungkin belum pernah kalian dengar Karena memang ini adalah project yang cukup asing dan bekerja layaknya di balik bayangan Pertama kali terdengar di tahun 2018 dan sampai sekarang menghilang begitu saja Ini adalah project sebuah game yang menggunakan teknik 11-12 dengan game Minecraft Permainan pixel dan sebagainya Nah, dikarenakan project ini masih menjadi project misteri Sampai sekarang pun kita tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dikerjakan oleh mereka Namun lewat akun media sosialnya Hypixel Studio yang merupakan studio di balik pengembangan Hytale Mereka mengkonfirmasi kalau PHK dari Riot kemarin tidak memberikan efek kepada project yang sedang mereka kerjakan sekarang ini Riot Games adalah studio musik yang berfokus kepada game Yap, itu adalah meme yang sering kalian dengar setiap kali Riot Games merilis musik baru Dan kabar baiknya Riot juga sudah mengkonfirmasi kalau ke depannya mereka tidak akan berhenti fokus kepada industri musik Jadi yes, kalian bisa santai untuk masa depan grup seperti KDA, Pentakill, Heartsteel dan lainnya Karena Riot masih ingin membuat musik dan terjun ke industri ini lewat karakter game mereka Kategori terakhir yakni project yang dikurangi kuotanya dan ada juga yang diberhentikan Seperti yang kalian tahu, kalau Legends of Runeterra telah resmi mendapatkan pemotongan karyawan secara signifikan Riot menjelaskan kalau alasan kenapa mereka harus melakukan ini adalah karena gamenya yang memang tidak menguntungkan Riot mengatakan kalau beberapa bulan kemarin tim dari Legends of Runeterra harus meminta bantuan dari penghasilan game yang lain untuk tetap bisa bertahan Tapi sekarang setelah mencoba untuk bertahan, apa daya tapi gamenya memang tidak menguntungkan Alasannya ada banyak dan faktor utamanya adalah gamenya yang dinilai terlalu dermawan Salah satu visi misi dari Riot adalah untuk bisa selalu memberikan game kompetitif yang adil Dan sayangnya dalam genre TCG atau kartu seperti Legends of Runeterra, hal tersebut jarang kalian temukan Jika ada yang adil seperti Legends of Runeterra, well sekarang kalian tahu bagaimana nasibnya Namun bukan berarti game ini juga akan mati begitu saja Karena Riot masih ingin game ini berjalan, hanya saja statusnya bukan seperti yang kemarin Riot menjelaskan sebagai game yang masuk ke dalam tahap bertahan bukan berkembang Jadi sayang sekali jika kalian adalah pemain dari game ini, maka kalian akan mulai mendapatkan konten yang lebih sedikit Seperti perilisan champion atau kartu baru yang dikurangi jatahnya Sebenarnya kita ingin membuat video TLDR khusus untuk membahas masa depan Legends of Runeterra secara rinci Jadi untuk sekarang kita jelaskan sampai sini dulu Riot Forge di lain pihak, well perilisan Bandletail pada bulan Februari nanti akan menjadi perilisan terakhir dari proyek ini Sebuah proyek yang mengizinkan developer indie kecil untuk membuat game dari IP sebesar League of Legends telah resmi berhenti Dalam artian, yes Riot Forge telah mati Kedepannya tidak akan ada lagi game baru dari mereka dan walaupun kita punya game seperti Song of Nunu atau The Mage Seeker Jika kita lihat dari segi bisnis, memang hal ini kurang menguntungkan Jika kalian menyaksikan video dari Nekrit, disana beliau menjelaskan kalau Riot Forge memang sebuah proyek yang sulit untuk bertahan Dalam artian, game bagus pun jika tidak beruntung, maka banyak orang tidak akan mengetahui keberadaannya Apalagi jika kita sedang membicarakan tentang game indie kecil Song of Nunu adalah game terbaik yang dirilis oleh Riot Forge Tapi karena gamenya yang kecil dan marketingnya yang lemah Mau sebagus apapun gamenya, jikalau orang tidak tahu, maka gamenya tidak akan laku Pertama kali diumumkan pada tahun 2019 Dan sekarang kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada Riot Forge di tahun 2024 Sebenarnya masih ada satu kategori lain yang ingin kita bahas Yakni kategori proyek rumor yang beredar sekarang ini Seperti yang sudah dijelaskan oleh Riot sebelumnya Kalau mereka punya banyak proyek R&D yang masih dirahasiakan Dan itu artinya mereka masih punya proyek baru yang sekarang ini masih berada dalam tahap konsep atau awal sekali Rumor proyek F yang sempat kita lihat pada ulang tahun ke-10 League of Legends Game yang sebenarnya Riot juga tidak pernah memberikan update terbarunya Mungkin bisa kalian sebut mati, tapi ya rumornya bisa mengatakan mati karena Riot tidak memberikan update sama sekali Atau masih hidup hanya saja Riot tidak mau memberikan update terbaru Next kita punya proyek T yang juga adalah salah satu proyek yang sempat dirumorkan Dimana ini adalah proyek MMO FPS seperti Destiny Dan yep tentu saja game FPS yang kita maksud disini adalah Valorant Bayangkan saja sebuah game MMO tapi gameplaynya FPS seperti Valorant Entahlah apa yang sedang dimasak oleh Riot dari divisi R&D mereka ini Tapi proyek T bisa jadi salah satunya So itulah beberapa proyek yang saat ini statusnya berubah dalam katalog game Riot Apakah game kalian termasuk ke dalam kategori yang aman atau tidak Apapun itu kita harap dengan video ini kalian sudah bisa mengetahui akan masa depan game favorit kalian Jika game yang kalian mainkan aman maka kita ucapkan selamat Tapi jika game favorit kalian tidak aman ya mau gimana lagi Sebelum kita tutup ada satu hal penting yang ingin kita sampaikan Ya ini masih ada satu video panjang yang ingin kita buat mengenai permasalahan PHK dari Riot ini Dan video tersebut akan kita fokuskan kepada lore dari Runeterra Pertanyaan apakah Riot akan menghancurkan masa depan world building dari dunia fantasinya karena PHK ini? Silahkan kalian tunggu videonya nanti Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian Thanks for watching Terima kasih telah menonton